Untuk menekan penyebaran COVID-19, Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah terus melaksanakan penegakan justisi. Hal ini sesuai dengan instruksi Gubernur Kalimantan Tengah tentang pemberlakuan pembatasan masyarakat level 4 yang mulai diberlakukan sejak 5 Agustus sampai dengan 17 Agustus mendatang. Operasi justisi yang dilakukan Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Kota Waringin Barat kali ini juga menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat setempat. Selain memberikan pemahaman tentang pembatasan kegiatan masyarakat level 4, petugas juga melakukan pemeriksaan kesehatan melalui sub-antigen kepada masyarakat secara acak dan hasilnya semua negatif COVID-19. Rute yang dilalui dalam operasi justisi kali ini yakni di Jalan HM Rafi'i, Jalan Ahmad Wongso, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Tarmili, Jalan Pangeran Antasari, Jalan Diponegoro, dan Jalan Iskandar. Sejak adanya pandemi COVID-19, banyak masyarakat yang terdampak salah satunya para pelaku UMKM. Gunari, salah satu pedagang angkringan di Jalan Ahmad Wongso, mengaku terbantu dengan adanya bantuan sembako dari pemerintah. Tentu lah, karena keadaan kita tengah kayak gini kan, jadi ya, alhamdulillah ada bantuan dari Bupati yang memperhatikan. Kan gak buru-buru, so Pak. Mereka kekecil lah. Ya itu, jadi kayak sayang, kan baru-baru juga buka. Selama ada pandemi ini, pendapatannya gimana, Pak? Ya, kadang sepi, dari sampai jam 1, jam 12, sepi kadang. Sekarang pasti habis. Bupati Kota Waringin Barat, Hajah Nur Hidayah, mengatakan, Tim Satgas COVID-19 melaksanakan penegakan disiplin protokol kesehatan sesuai dengan instruksi Gubernur Kalimantan Tengah tentang level 4. Pedisiplinan kepada masyarakat kepada pelaku UMKM yang ada di Kota Waringin Barat dilakukan dengan memperketat protokol kesehatan dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama membantu upaya pemerintah untuk menurunkan status level 4. Kabupaten Kota Waringin Barat, sesuai dengan instruksi Gubernur Kalimantan Tengah, yaitu INGUP nomor 180, dinaikkan level menjadi level 4. Tentunya di dalam konsekuensinya, di level 4 sudah jelas ya, terutama pengetatan-pengetatan pembatasan-pembatasan aktivitas kegiatan masyarakat. Dan kami sudah bergerak karena TMT berlakunya INGUP ini sejak tanggal 5 sampai tanggal 17 Agustus yang akan datang. Tentunya kami bergerak di dalam rangka pendisiplinan masyarakat, khususnya di dalam penerapan disiplin protokol kesehatan, kemudian juga berkaitan dengan aktivitas masyarakat di malam hari, terutama penertiban pedagang-pedagang yang melakukan aktivitas UMKM khususnya, bahwa penekanan di dalam PPKM level 4, sifatnya para UMKM hanya melayani takeaway atau dibungkus saja tidak makan di tempat. Dan pembatasan jam malam yaitu hanya sampai pukul 8 malam, jam 20.00. Dalam operasi justisi tersebut, Bupati juga memberikan nasihat kepada wanita yang kedapatan sedang makan di warung dengan menggunakan pakaian terlalu seksi, agar ketika keluar rumah hendaknya menggunakan pakaian yang sopan. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sikit Zakwan, Anyus, melaporkan.